Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan Yang membahas masalah-masalah seputar Leopard Gecko Pada video kali ini kawan ku Saya ingin membahas masalah cara menggemukkan Leopard Gecko Oke Seperti biasa Sebelum video ini saya mulai Tidak ada salahnya Untuk kawan ku semuanya Bantu subscribe, like, komen, and share Dan juga aktifkan loncengnya Supaya kawan ku semuanya mendapatkan notifikasi Video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel Oke kawan ku seperti biasa Sebelum saya mulai pembahasannya Saya selalu memberikan beberapa sample Contoh Leopard Gecko saya Yang mana nantinya akan saya sesuaikan dengan isi pembahasannya Sebelum saya mulai kita kenalan dulu Nah disini yang paling bawah kawan ku Nah ini nih Nah yang muter-muter terus Disini ada Bull Tramper Ini usia 1 bulanan lebih Kayak gitu Nah yang disini ada Tangerine Enigma Ini usianya masih 2 minggu lebih kawan ku Oke Nah yang di tengah ini Nah ini kawan ku Ini ada SHT CT Ini udah jadi induan Dimaafkan ini Gikunya gak mau dipegang kawan ku Bikin emosi aja Nah ini SHT CT kawan ku Oke warnanya memang pedes banget Cabi-cabean Oke Nah yang terakhir Ini ada Tangerine Enigma Oke Seperti ini visualnya Nah Setelah kenalan Nah Kenapa Saya membuatkan video Cara menggemukkan Leopard Gecko kawan ku Sebelum saya masuk pada inti pembahasannya Cara menggemukkan Leopard Gecko Ada subscriber saya bertanya Di via kolom Ataupun di via WA saya langsung Banyak sekali saya jumpai pertanyaan ya Setelah saya itu Upload video terbaru Kapan hari Bang Gikunya kok gemuk-gemuk Dikasih makan apaan tuh Jawaban saya kawan ku Sebenarnya Pakan Leopard Gecko saya Itu sama dengan pakan-pakan lainnya Di breeder-breeder Lainnya Dimanapun itu Pakannya itu hanya jangkrik aja Yang digutload Pakai RPG What RPG tuh kawan ku Itu adalah Pakan jangkrik yang terbaik Menurut saya Kayak gitu Ini penampakannya Ini RPG Bisa kita dapatkan Di toko-toko online Kawan ku tulis aja Pakan jangkrik RPG Kayak gitu Oke Nah Kalau kita berbicara masalah gemuk Atau kurusnya Leopard Gecko Itu sebenarnya Ada pada pola rawat kita sendiri Kawan ku Terhadap Leopard Gecko kita sendiri Bagaimana cara kita merawatnya Pastinya akan terhubung dengan Jarak waktu pemberian pakannya Ya Ataupun porsinya Kawan ku harus tahu Ada Leopard Gecko Yang Pertumbuhannya itu cepat Walaupun dia makan Dua ekor jangkrik Tapi dia cepat gemuk Ada juga Leopard Gecko Yang pertumbuhannya itu lambat Walaupun dia makan Empat Tiga ekor jangkrik Tapi Badannya itu tetap-tetap aja Kayak gitu Oke Sesuai dengan aturannya Kata saya itu Usia baby Satu bulan Dua bulan Kasih makan Setiap hari Satu jangkrik aja Jangkriknya Jangan lebih besar Dari kepala Babynya Usia Tiga bulan Empat bulan Kasih makan Dua hari sekali Dua sampai tiga jangkrik Sesuaikan juga Dengan perutnya Dan kepalanya Oke Dan usia Empat bulan ke atas Menuju dewasa Wajib Kasih makan Tiga hari sekali Tiga sampai empat Ekor jangkrik Tetap sesuaikan Dengan perutnya juga Oke Kayak gitu Nah seperti Seperti ini Kawanku Ini kan udah Udah dewasa nih Ini udah Induan nih Ini tiga hari sekali Tiga sampai empat Kayak gitu Kalau udah perutnya Gede kayak gini Saya kasih empat Kayak gitu Oke Nah Ini yang S.H.T.C.T Ini kawanku Ini Tangerine Enigma Tangerine Oh Tangerine Enigma Saya lupa Ini sama Saya kasih makan Tiga hari sekali Tiga sampai empat Ekor jangkrik Pasti kawanku Aneh nih Melihat ini Nanti akan saya jelasin Oke Kayak gitu Nah Kawanku juga Harus tahu Aturannya Jangka waktunya Juga cara Pemberian pakannya Kayak gitu Kenapa Giko saya itu Gemuk-gemuk Sebelum kita Memberikan jangkrik Pada leopat Giko Usahakan Jangkriknya itu Kita gatelut dulu Kalau kita pakai Gatelut alami Banyak sekali Dijelaskan di youtube Breeder-breeder Kita bisa pakai Kentang Ataupun ubi Ataupun sayur-sayuran Kayak gitu Tujuannya apa Giko itu Kalau kita Ngasih pakan jangkrik Aja Takutnya Giko kita itu Kurang nutrisi Dan badannya itu Tidak berkembang Dengan baik Oke Kayak gitu Itu gatelut alami Seperti Kentang Ubi Ataupun sayur-sayuran Dan lain-lainnya Caranya bagaimana Kita melewat Jangkriknya Jangkriknya Kita gatelut dulu Kentang tersebut Kita kasihkan ke jangkriknya Supaya dimakan Jangkriknya Nanti jangkriknya itu Kita kasihkan ke lupat Giko kita Oke Satu jam Dua jam Jarak waktunya Kayak gitu Ada juga yang lebih simple Yaitu Memakai gatelut Seperti yang saya katakan Cara saya Yaitu Digatelut Pakai RPG RPG tersebut Mungkin sudah disesuaikan Dipabrikannya Sudah di Di apa ya Diracik sedemikian rupa Bagaimana caranya Bisa dimakan oleh Jangkrik Dan memenuhi Nutrisi jangkrik juga Nah RPG itu Kawanku Itu sangat-sangat Bagus Ke Leopat Giko Tidak Menggemukkan Tapi cuma Intinya bagus Ke leopat Giko Baik Giko itu Hamil Ataupun Giko itu Masa-masa Pertumbuhan Itu sangat-sangat Baik sekali Saya sudah Membuktikannya Dari dulu Oke Nah tapi Kawanku harus sadari Satu hal Bagi pemula Yang Mau siap ribet Ya Boleh memakai Gatelut jangkrik itu Yang alami Seperti Kentang Ataupun ubi Ataupun sayur-sayuran Ya Dengan cara Dikupas dulu Diiris Lalu dikasihkan Ke Ke Jangkriknya Satu jam Dua jam Baru jangkrik tersebut Kita kasihkan pada Leopat Giko kita Oke Sesuaikan porsinya Dan ikuti Aturannya Kalau memang Para pemula itu Tidak mau ribet ya Saya saranin Pakai RPG aja Kawanku tinggal cari Di toko-toko online Itu banyak Tulis aja Pakai jangkrik RPG Nanti udah Keluar dengan sendirinya Penampakannya seperti ini Kalau RPG Oke Nah Kayak gitu Kawanku Itu kalau kita Menyadari Tingkat ribet Atau tidaknya Jadi bebas Para pemula Mau memakai Cara yang mana Bebas Oke kawanku Selanjutnya Ada juga subscriber saya Yang WA saya Bang Saya sudah pakai Cara yang Seperti abang Jelasin Tapi kenapa Giko saya itu Tidak ada perubahan Penambahan Berat badan Ataupun Tidak gemuk Gemuk Tetap aja Seperti itu Visualnya Seperti yang saya katakan Tadi kawanku Leopard Giko itu Ada yang Pertumbuhannya itu Cepat Ada yang Pertumbuhannya itu Lambat Leopard Giko itu Ada yang Mencerna Makanan yang dia makan Itu cepat Jadi daging Malah ada juga Yang tidak terlalu Cepat Jadi daging Jadi pertumbuhannya itu Ya tetap Tetap aja Seperti itu Oke Kayak gitu Itu perbedaannya Kenapa bisa tetap Seperti itu Nah oke Pertanyaan yang kedua Ini kawanku Akan saya hubungkan Ke pembahasan saya Terakhir Yaitu Nah Bagaimana Cara Menggemukkan Leopard Giko Oke Penjelasan saya Sebenarnya Kawanku Kalau kita Mau menggemukkan Leopard Giko Seperti ini Nah Seperti ini Kawanku Ini kan Sudah kelihatan Gemuk Ekornya Sudah gendut Kayak gitu Karena Menggemukkannya Sebenarnya Sangat mudah Sekali Kawanku Kuncinya itu Ada di Jangka waktu Pemberian Pakan Dan Porsinya Kayak gitu Apabila kita mendapati Leopard Giko Yang gemuk Seperti ini Yang gemuk Yang ekornya pun Sudah berisi Kita harus hati-hati Jangan kita Terus-terusan Ngejoss Pakannya Ini kan Sama saya Dikasih makan 3 hari sekali 4 ekor Begitu seterusnya Konsisten 4 ekor Nanti Awalnya ini kurus Tapi nanti Lama-lama Dia akan gemuk Sendiri Oke Yang penting Kita konsisten 3 hari sekali Kasih makan 3 sampai 4 Tapi saya Kebanyakan Ini dikasih 4 kawanku Begitu Seterusnya 3 hari sekali 4 ekor Jangkrik Oke Kayak gitu Nah Nanti dengan Sendirinya Leopard Giko Itu akan Berubah Dengan sendirinya Kawanku Saya pernah Menjumpai Pertanyaan Gikonya Itu gak gemuk Gemuk Ya Sebenarnya Kawanku Tidak ada Yang namanya Orang minum Obat Itu langsung Sembuh Semuanya Itu butuh Proses Yang penting Kita itu Konsisten Asalkan Jangan Berlebihan Porsinya Oke Kayak gitu Kalau untuk Cara Menggemukkan Ya Saya kasih Contoh Nah Yang ini Kawanku Kawanku Sudah pasti Heran Gikonya Kok kurus Banget Ini Sebenarnya Bukan Karena Kekurangan Nutrisi Ataupun Bukan Kekurangan Makan Kawanku Ini Baru Selesai Nge-clutch Kedelapan Kalinya Tadi Suri Telur Terakhirnya Kayak Gitu Ini Tremper Enigma Seperti Yang saya Katakan Giko Yang Lagi Hamil Ataupun Gendong Telur Ya Pasti Badannya Itu Tambah Hari Tambah Habis Jadi Wajib Giko Hamil Naikkan Porsinya Kalau Untuk Saya Pribadi Kawanku Garis Bawai Saya Menaikkan Porsi Porsi Jangkrik Untuk Leopat Giko Mentoknya Itu Saya Lima Kawanku Tidak Mungkin Lebih Dari Lima Ekor Kecuali Saya Menyadari Bahwa Leopat Giko Ini Pertumbuhannya Lambat Sekali Sekali Saya Memberinya Itu Enam Ekor Tiap Tiga Hari Sekali Bagi Usia Yang Dewasa Kayak Gitu Oke Ini Baru Selesaikan Kelala Ini Saya Proses Nanti Akan Pengemukan Saya Tetap Mengikuti Aturannya Kawanku Tiga Hari Sekali Akan Saya Kasih Empat Karena Sesuaikan Perutnya Ini Muat Nih Empat Ekor Terus Begitu Seterusnya Nanti Selang Waktu Ini Akan Berkembang Sendiri Ataupun Akan Gemuk Gemuk Sendiri Oke Ketika Udah Gemuk Perutnya Udah Agak Besar Ekor Udah Agak Besar Sekali Sekalilah Saya Akan Menaikkan Menjadi Lima Ekor Mentok Kayak Gitu Lima Ekor Sampai Ini Nanti Kembali Gemuk Lagi Oke Kayak Gitu Seperti Itu Kawanku Cara Menggemukkan Leopard Giko Ya Kayak Gitu Dengan Cara Naikkan Porsinya Seperti Ini Nah Ini Kan Bol Bol Tremper Ini Kan Usia Satu Bulanan Lebih Masih Ini Masih Makan Setiap Hari Kawanku Kayak Gitu Kalau Kita Pengen Gemuk Kawanku Perhatikan Aja Sendiri Ekor Berisikan Ekor Agak Lurus Agak Agak Gendut Ekornya Kayak Gitu Ini Makan Setiap Hari Saya Kasih Satu Jangkrik Kadang Saya Kasih Itu Dua Jangkrik Kayak Gitu Oke Kita Naikkan Aja Kalau Kita Pengen Menggemukkan Leopard Giko Naikkan Porsinya Sesuai Dengan Jangka Waktu Pemberian Pakan Yang Kita Lakukan Pada Leopard Giko Kita Oke Yang Mana Seperti Yang Di bawah Sana Itu Tiga Haris Sekali Makan Empat Kalau Pengen Gemuk Lagi Naikkan Aja Menjadi Tiga Haris Sekali Kasih Lima Kayak Gitu Wih Kita Tunggu Aja Nanti Akan Berubah Kawanku Berubah Dengan Sendirinya Nah Seperti Ini Penampakannya Dia Akan Berubah Dengan Sendirinya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Gak Ada Orang Minum Obat Langsung Sembuh Kawanku Pastinya Butuh Proses Lama Lama Nanti Dia Akan Gemuk Sendiri Apabila Kawanku Menjumpai Leopat Gikonya Itu Bang Giku Saya Kecil Sudah Saya Lakukan Semua Saran Abang Tapi Giku Saya Tetap Kecil Bang Jangan Khawatir Kawanku Banyak Sekali Saya Jumpai Pertanyaan Itu Nanti Lama Lama Dia Akan Gemuk Apalagi Ketika Sudah Dikawinin Dulu Ini Kurus Kawanku Dulu Ini Kecil Tapi Setelah Ini Dikawinin Malah Dia Tambah Dadakan Langsung Gede Maksudnya Dadakan Itu Bukan Langsung Pakai Sulap Dia Gede Tidak Selang Waktu Ini Kok Giku Tambah Besar Kayak Gitu Setelah Dikawinin Jadi Kalau Untuk Usia Usia Remaja Usia Usia Remaja Giku Itu Kecil Gak Usah Dipikir Nanti Kita Konsisten Pengen Kasih Makan Sesuai Aturan Nanti Dia Akan Gede Sendiri Kayak Gini Kawanku Ini Dulu Ini Dulu Kecil Saya Kasih Makan Dia Gede Sendiri Kayak Gitu Ini Masih Usia Dua Mingguan Nih Kayak Gitu Nih Dua Mingguan Udah Kayak Begini Kuncinya Ada Di Pola Makannya Kayak Gitu Siapapun Kawanku Yang Pengen Menggemukkan Lepat Gikunya Cukup Naikkan Porsinya Oke Kayak Gitu Bang Saya Sudah Menaikkan Porsinya Tapi Leopat Giko Saya Tetap Seperti Itu Bang Kalau Kawanku Menaikkan Porsinya Gikonya Tetap Tidak Berubah Berubah Kayak Gitu Contohnya Ini Aja Kawanku Ini Yang Muter Bikin Emosi Nah Ini Katakan Ini Kan Makan Setiap Hari Makan Setiap Hari Ataupun Dua Dua Hari Sekalilah Contohnya Seperti Ini Dua Hari Sekali Kasih Dua Sampai Tiga Tapi Saya Ini Ngasih Dua Kayak Gitu Dua Jangkrik Saya Pengen Gemuk Bang Sudah Dinaikkan Porsinya Dua Hari Sekali Saya Kasih Tiga Tapi Gikonya Tetap Aja Kayak Begini Bang Gimana Itu Bang Kalau Dinaikkan Porsinya Gikonya Tetap Seperti Ini Jarak Waktunya Yang Biasanya Dua Hari Sekali Dikasih Dua Ya Dua Hari Sekali Dua Dua Hari Sekali Dua Dua Hari Sekali Dua Dijumlah Aja Enam Hari Dia Makan Enam Enam Jangkrik Oke Kayak Gitu Kita Dia Makan 6 Ekor Pas Cara Yang Kedua Tiga Hari Dia Makan 6 Ekor Pastinya Ada Nutrisi Lebih Dengan Jarak Waktu Yang Lebih Dekat Pastinya Giko Itu Akan Bertambah Berat Badannya Kawanku Oke Kalau Contoh Gedenya Seperti Inilah Nah Seperti Ini Ini Tiga Hari Sekali Empat Ya Tiga Hari Sekali Empat Tiga Sekali Empat Ya Dijumlah Aja Sembilan Hari Dia Makan 12 Oke Berhubung Ini Kurus Katakan Ini Kurus Saya Akan Menaikkan Tiga Hari Sekali Lima Tiga Hari Sekali Lima Tiga Hari Sekali Lima Ya Sembilan Hari Dia Makan 15 Ekor Pastinya Dia Akan Berubah Kawanku Selang Waktu Dia Akan Berubah Tambah Gede Ekor Nya Akan Tambah Gede Badannya Akan Tambah Gede Ini Di Belakang Ketiak Nya Ini Memang Agak Waduh Lain Ketiak Kauanku Sedikit Ada Benjolan Ya Kayak Gitu Karena Karena Ya Itu Caranya Tiga Hari Sekali Kasih Lima Tiga Hari Sekali Lima Berarti Sembilan Hari Lima Belas Dengan Yang Sebelumnya Tiga Hari Sekali Empat Tiga Sekali Empat Tiga Sekali Empat Itu Berarti Sembilan Hari Dia Makan 12 12 Sama 15 Kan Pasti Ada Tambahan Tambahan Nutrisi Ke Badan Leopad Giko Ini Dia Pasti Akan Berubah Perlahan Dia Akan Berubah Ingat Saya Selalu Menegaskan Gak Ada Orang Minum Obat Langsung Sembuh Kawanku Oke Kayak Gitu Semuanya Itu Butuh Proses Oke Kawanku Nah Seperti Itu Kalau Cara Menggemukkan Leopad Ini Habis Ngeclutch Ini Proses Pengemuan Seperti Yang Saya Katakan Saya Tetap Akan Ngasih 4 Ekor 3 Hari Sekali 4 Ekor 3 Hari Sekali 4 Ekor 3 Hari Sekali 4 Ekor Di Jumlah Sembilan Hari Dia Makan 12 Kalau Tetap Seperti Ini Saya Naikkan 3 Hari Sekali 5 Jadi 9 Hari Makan 15 Dengan Yang Awal 9 Hari Dia Makan 12 Ada Jumlah Lebih Lebih Itu Akan Jadi Tambah Nutrisi Ke Leopad Gecko Ini Kawanku Pastinya Akan Tambah Gemuk Leopad Gecko Oke Seperti Itu Kawanku Cara Menggemukkan Leopad Gecko Cara Saya Pribadi Dari Dulu Tolong Digaris Bawain Oke Sebagai Penutup Saya Jelaskan Pokoknya Cara Menggemukkan Leopad Gecko Kita Naikkan Porsinya Terlebih Dahulu Oke Kalau Dinaikkan Porsinya Itu Tetap Gemuk Gemuk Kita Turunkan Jarak Waktunya Yang Awalnya 3 Hari Berapa Ekor Kita Turunkan Menjadi 2 Hari 2 Hari Tetap Porsinya Tetap Tapi Turunin Jangka Waktunya Porsinya Tetap Kayak Gitu Oke Kawanku Semoga Bisa Dipahami Apabila Ada Salah Kata Tolong Dimaafkan Apabila Ada Koreksi Tolong Dikoreksikan Semoga Ini Semuanya Bermanfaat Dan Sebelum Video Ini Seakhiri Tidak Ada Salahnya Kawanku Semuanya Bantu Subscribe Like Comment And Share Dan Juga Aktifkan Loncengnya Supaya Kawanku Semuanya Salam Pencinta Giku Jawa Timur Assalamualaikum Wr.